Sampai jumpa di video selanjutnya. Selilah mangsa pandemi COVID-19, cangkingan zakat di Provinsi Jawa Barat kurang kasarap secara maksimal, tepika prak-prakan masyarakat kemasyarakat anukah pengaruhanku pandemi kawilang kurang. Kukitunah, Luyukana etakayaan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil miharap, Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas Jawa Barat, ngekolahkan mangpirang inovasi kernyerep zakat secara maksimal. Emil Landihan Ridwan Kamil Netelakun, selesai ji inovasi anudipaju kubadan pendapatan daerah Jawa Barat, nyetarukun gawe jeng mengpirang pihak lebah mayar pajak kendaraan bermotor bisa dipicontoh. Hasil na, cangkingan pajak kendaraan bermotor ngejauh, najandi setengah hing pandemi COVID-19. Dinam pro na, salila pandemi warga numayar pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat, kalahka berkiceh yah. Hasil kajian na, horeng prak-prakan mayarna lewi gampang. Kukitunah, masyarakat bisa makai akses pembayaran di Manawae. Emil Ngerong, eto inovasi teh bisa dipicontoku baznas anumuka pangladen mayar zakat ngaliwatan situs resmi atau ngaliwatan e-commerce jeng minimarket. COVID-19 ini adalah memberikan kita pelajaran bahwa sebagai makhluk yang Allah berikan intelijensia, maka kita adalah makhluk yang bisa cepat beradaptasi. Pajak kendaraan bermotor malah naik. Nah, hasil kajiannya, Prof, kenapa ada anomali pembayaran pajak naik selama COVID-19? Ternyata karena kemudahan cara, jadi kata kuncinya itu, kemudahan cara orang bisa melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Prak-prakan mayar zakat anu gampang turta gancang, kawilang penting di setengahing pandemi COVID-19 kawas Ayena. Sokomorea warga Jawa Barat, anu ka pengaruhan ke COVID-19, anu ka cida butuh bantuan. Sememeh pandemi, warga nunam pembantuan di Jawa Barat ukur 25 persen tina jumlah panggegek Jawa Barat. Arinalika pandemi ngajauul jadi genep puluh tilu persen. Patali Jeng Eta, Ketua Baznas Jawa Barat, Arif Ramdhani Ngebrehkin, pihaknya bakal segancangnya nyorang mangpirang inovasi kerenyerep zakat secara maksimal. Sekarang kami memikirkan dari dampak COVID-19 ini di masa adaptasi kebiasaan baru ini kami menyiapkan program-program yang sifatnya pemberdayaan. Khususnya bagi mereka yang tadinya punya penghasilan, bagi mereka yang menganggur, bagi mereka yang terkena PHK. Kami memikirkan untuk membuat program-program pemberdayaan yang berkelanjutan, berkesinambungan, sehingga masyarakat kita bisa bangkit kembali dari... Arif Nyindeken, Baznas Jawa Barat, kermemejenan nyorang sosialisasi mangpirang zakat, diluaren zakat fitrah. Pangnak itu karirianana, zakat anu asupka baznas mangrupa zakat fitrah, anu tangtuna wajib dilakonan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV